Lepaskan saja, kenapa harus digenggam? Serahkan padanya. Kita tahu bahwa sifat uang tidak bisa digenggam. Sifat uang tidak bisa ditakuti. Sifat uang tidak bisa dikhawatirkan. Sifat uang tidak bisa dicemaskan. Sifat uang tidak bisa dikhawatirkan. Selama kita masih saja berhitung, masih saja takut, masih saja cemas, masih saja khawatir, masih saja ragu tentang keberlimpahan ini hadir dan bagaimana caranya. Maka kita akan menderita. Sifat uang sejatinya butuh dilepas. Jadi saat Anda memang benar-benar butuh melepas, lepaskan saja. Melepaskan bukan berarti Anda boros, tetapi melepaskan adalah bentuk ketidakmelekatan Anda pada uang. Ketidakmelekatan Anda pada uang membuat diri Anda hidup lebih damai, lebih bahagia, lebih sejahtera, lahir dan batin tentunya lebih berlimpah. Bentuk dari melepas uang adalah diajarkan dalam agama adalah tentang bersedekah dan zakat. Bentuk dari melepas uang bisa jadi Anda menunaikan segala kewajiban yang ada. Di saat Anda menahan ini dan berhitung tentang uang, maka uang ini akan hadir dalam edisi terbatas dan tidak berlimpah. Tetapi saat Anda berjanji membayar apapun yang menjadi tanggungan Anda, yang menjadi tanggung jawab Anda, dengan cara melepas dan meyakini serta komunikasikan pada Tuhan, maka lucunya, lucunya, lucunya keberlimpahan akan mudah sekali hadir dalam kehidupan Anda dan rezekimu akan benar-benar datang secara tak terduga dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi sahabat, mengapa kita sibuk menggenggamnya, sibuk melekatinya, sibuk mengumpulkannya? Padahal sifat uang benar-benar butuh dilepas, dilepas dan dilepas. Rasamu tentang uang inilah yang membuat diri Anda berlimpah atau tidak. Di saat Anda masih saja berhitung dan tidak mau melepaskan dan meragukan Tuhan, maka kehidupanmu akan menderita dan tidak pernah berlimpah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, untuk kebutuhanmu segera lepaskan. Lepaskan, lepaskan dan lepaskan lalu serahkan segala sesuatu yang ada di masa depan pada Tuhan. Karena Tuhan maha mengatur, maha memberi, maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa kita sibuk melekati segala sesuatu? Padahal kita hanya butuh melepas dan serahkan segala pengaturan pada sang maha pengatur. Saat kita terbiasa dan terlatih untuk melepas dan melepaskan segala sesuatu pada sang maha pengatur, dan kita benar-benar meyakini bahwa Allah maha baik, maha memberi, maka kehidupan kita akan mudah sekali berlimpah. Ingat, rumus di dalam agama adalah takwa dan tawakal. Takwa adalah melindungi diri dari segala perbuatan jahat. Tawakal adalah berserah total dalam pengaturannya. Berarti untuk berlimpah, Anda hanya butuh melepaskan segala sesuatu dan menyerahkan segala sesuatu dalam pengaturan Tuhan. Jika Anda masih tidak yakin, jika Anda masih melekatinya, jika Anda masih sibuk berdagang dengan Tuhan, maka sejatinya Anda belum bertuhan secara utama.